Romadon tiba, Romadon tiba, Romadon tiba Deng, 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 deng Oke, balik lagi di Barsilis Channel Yes, kita udah mengijak bulan Romadon akhirnya setelah setahun Piala, mohon, mohon Akhirnya kita udah mengijak bulan Romadon lagi Pasti bagi kalian yang beragam Islam Gimana dong? Yang beragamnya Islam Bersuka kita, menyambut Bulan yang suci ini, termasuk kita Dan para kru-kru yang lagi megang lampu dan juga kamera Ini kan biasanya kalau kita malam Jumat itu kan membahas hal-hal yang horor Berhubung ini bulan Romadon, kita nggak mau membahas yang horor-horor Tapi masih menyinggung sedikit tentang horor itu Itu sendiri Di sini kita cuma mau sharing pengetahuan aja untuk kalian Bulan Romadon Seperti kita tahu, Romadon adalah bulan yang suci Bulan penuh ampunan Terus bulan di mana pintu sorga itu dibuka lebar-lebar Pintu ampunan itu dibuka lebar-lebar Dan begitu juga sebaliknya pintu neraka ditutup rapat-rapat Juga setan-setan dan para iblis itu dibelenggu di dalam neraka Dalam tanda kutip setan-setan yang selalu menggoda iman kita para manusia Berhubungan dengan itu tadi Kita masih ada satu pertanyaan yang masih mengganjal Masih Nah biar Gimana ya Masih bingung nih, masih banyak Nah ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Dan pertanyaannya adalah Apakah bener sih di bulan Romadon itu masih ada hantu Jadi hantu dan setan itu berbeda ya Jadi disini pengertian hantu itu adalah sesosok jin ya kak Kalau hantu itu jin yang menyerupai ya Kita tahu pocong, kuntilanak, gendruwo dan teman-temannya Kalau setan itu tadi kan yang suka menggoda iman kita di dunia Yaitu dua hal yang jelas sangat berbeda Jadi apakah bener hantu-hantu itu masih berkeliaran saat bulan Romadon Seperti ini Mari kita cari tahu sekarang Sebelum kita mencari tahu apakah bener adanya hantu di bulan Romadon Kita ada sebuah cerita yang diambil dari situs kompasiana.com Dan cerita ini ditulis oleh Raffiul Huda Langsung aja kita dengar cerita dari mas siapa tadi? Raffiul Huda ini Judulnya adalah Hantu di bulan Romadon Allah sudah menjanjikan bahwa selama bulan Romadon Para setan dan jin dibelenggu Agar tidak mengganggu umat muslim dalam menjalankan ibadah Romadonnya Banyak dalil yang mengatakan demikian Rasanya tak perlu jika dikutipkan disini Tapi apabila kita mendengar kisah berikut ini Yang bersumber dari pengalaman nyata Mungkin ada baiknya perlu definisi lebih jelas lagi tentang makna setan Dibelenggu selama Romadon Nah langsung aja kita masuk ke ceritanya Malam itu di bulan Romadon tepatnya tahun 1432 Hijriah Atau tepatnya di hari kelima puasa Ibuku mengajak keponakanku yang masih kecil Yang umurnya 2,5 tahun untuk sholat tarawih di langgar dekat rumah Karena keponakanku ini tidak mau ditinggal Dan daripada nangis maka terpaksalah dia diajak oleh ibuku Meskipun kerjanya disana hanya bermain Singkat cerita ketika semua jamaah tengah sholat Si keponakanku ini katakanlah namanya Fahri Tiba-tiba berteriak Tuh, tuh, tuh Kata keponakanku kecilku sambil menunjuk ke arah samping langgar Memang keponakanku ini masih belum bisa berbicara selain suku kata terakhir saja Setelah mengucapkan itu dia jadi tambah ketakutan dengan mata yang berkaca-kaca hampir langis Mengetahui hal itu, ibuku langsung membatalkan sholatnya untuk melihat ada apa gerangan yang terjadi dengan cucunya Kenapa sih kamu? Biarkan saja dia Kata ibuku menghampiri Fahri Kebetulan anak kecil disitu tidak hanya Fahri sendiri Tetapi ada juga seorang cucu dari jamaah lain yang ikut neneknya tarawih Kira-kira umurnya sekitar 3-4 tahun Jadi ibuku mengira Fahri tadi sedang berantem dengan si anak kecil satunya itu Besoknya dua bocah itu pun absen ikut neneknya sholat tarawih Dalam suatu obrolan antara ibuku dengan nenek si bocah itu Barulah diketahui bahwa yang terjadi malam sebelumnya itu adalah karena ada sosok goib Sehabis pulang tarawih, cucunya orang itu bercerita bahwa ia melihat ada sosok makhluk tinggi, besar, dan putih Tidak mendekati si keponakanku itu Itulah sebabnya Fahri begitu ketakutan sambil berteriak Rupanya waktu itu dia mau bilang bahwa dia melihat hantu yang sedang mendekat Begitulah cerita yang disampaikan oleh ibuku tentang kejadian yang baru-baru saja terjadi Dan itu terjadi ketika bulan Ramadan dan ketika orang tengah sholat tarawih lagi Entah apakah yang dilihat mereka itu benar hantu atau bukan, nyata atau khayalan Tetapi yang pasti tidak jauh dari langgar itu ada lapangan tenis yang kondisinya sudah tak terawat dan memprihatinkan Tubuh rumput dan tanaman liar di sekitarnya Menurut warga sekitar itu lapangan ada jin penunggunya Mendengar cerita ini kita pun pasti bertanya-tanya Benarkah ada hantu dan setan di bulan Ramadan? Nah ini, yang jadi pertanyaan kita itu ya ini Dari beberapa artikel yang pernah dibaca Ada perbedaan pendapat akan ada atau tidaknya kehadiran jin atau hantu di bulan Ramadan Memang, setan selama Ramadan dibelenggu Tetapi tidak jin yang bukan penggoda iman Setan yang berpotensi tinggi meruntuhkan iman umat manusia Pasti dia akan terbelenggu Jadi, disimpulkan bahwa hantu atau jin di bulan Ramadan tetap ada Bukankah kita tahu bahwa dari kalangan jin juga ada yang muslim? Nah ini benar nih Akan terasa aneh jika mereka juga ikut dibelenggu Begitupun halnya dengan pocong dan kawan-kawannya Karena mereka bukan tipe makhluk penggoda iman Maka kemungkinan besar mereka tetap ada di sekitar kita Tapi kalau pocong, kutinanak, ganggu orang yang lewat itu termasuk goda iman gak ya? Kalau menurutmu sendiri gimana? Kan katanya Kalau kamu ditakut-takutin hantu ya, pocong misalkan Itu berarti imannya gak kuat Ini katanya kan bukan termasuk penggoda iman Atau mungkin ada penjelasan lain lagi Kalau di antara kalian ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah Kita juga masih bingung nih Mengenai tadi kita sudah simpulkan bahwa Hantu-hantu seperti pocong, gendru, kuntilanak, dan kawan-kawannya itu Masih ada berkeliaran di sekitar kita saat bulan Ramadan seperti ini Dan yang ternyata yang dibelenggu itu adalah setan penggoda iman Maksudnya setan Apa ya? Setan yang suka membisik-bisik itu lah Kayak di tipi-tipi gitu kan Di sini ada setan, di sini ada malaikat Pasti yang menang setan ya kan? Ya gitu Oke, menyangkut setan-setan yang dibelenggu saat bulan Ramadan Berikut ini adalah Ada 10 setan 10 setan yang dirantai di bulan Ramadan Apa saja kah itu? Langsung aja simak yang berikut ini Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1899 Muslim nomor 1079 dari Abu Hurairah R.A.W. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Apabila bulan Ramadan tiba Pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan setan dibelenggu Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan Menjadi beberapa pendapat Mulai lagi kotaknya Al-Hafidz Ibn Hajar seraya menukil dari Al-Hulaimi Kemungkinan maksudnya adalah Para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin Sebagaimana yang mereka lakukan di bulan lainnya Karena kesibukan manusia beribadah Atau yang dimaksud para setan yang dibelenggu adalah Sebagian dari mereka yaitu dari jenis pembangkang di antara mereka Atau yang dimaksud dibelenggu adalah Dibelenggu dengan puasa Yang berfungsi menekan dorongan syahwat atau dengan bacaan Al-Quran dan zikir Yang lainnya selain Al-Hulaimi berkata Maksud dibelenggu adalah diikat dengan rantai Iyat berkata Ada kemungkinan maknanya sesuai zahir dan hakikatnya Yaitu sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan Agar mereka mengagumkan kesuciannya dan melarang para setan mengganggu kaum beriman Kemungkinan juga maknanya sebagai simbol banyaknya pahala dan pengampunan Dan berkurangnya gangguan setan sehingga seakan-akan mereka dibelenggu Dia berkata yang menguatkan kemungkinan kedua ini adalah ungkapan dalam riwayat Yunus dari Ibnu Syihab dalam riwayat muslim yaitu ungkapan pintu-pintu rahmat dibuka Dia juga berkata bahwa makna dibelenggunya setan adalah simbol dilemahkannya setan dalam menggoda dan menghias syahwat Kesimpulannya makna setan dibelenggu adalah bersifat hakiki atau nyata Allah yang lebih mengetahui tentang hal tersebut Dan hal itu tidak harus berarti bahwa kejelekan dan kemaksiatan tidak terjadi di antara manusia Berikut ini 10 jenis setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan Yang pertama iblis laknatullah itu sendiri Yang kedua zalitun dalam kurung anak iblis Pakar dalam hal menggoda manusia ke arah sifat nubazir dan paklil Yang ketiga wazin pendorong manusia berprasangka buruk dan putus asa terhadap Allah Empat awan yang ditugaskan khas dalam menggoda raja atau pemin besar Supaya bersikap sombong dan takabur serta dizalimi terhadap rakyatnya Yang kelima hafah yang menggoda manusia agar meminum arak atau hamar Dalam kurung minuman yang memabukkan Yang keenam murah yang melalaikan manusia dari mengingati Allah dengan musik, hiburan, gosip, dan segala benda yang melalaikannya Tujuh tergoda tergoda Masyud yang membinasakan manusia melalui kata-kata fitnah, gosip, umpatan, dan apa saja yang muncul dari lidah dan mulut Yang kedelapan da'asim yang merusak rumah tangga manusia dan menggoda ke arah zina dan maksiat Yang kesembilan wala'ahan yang suka menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya ketika berwudhu, sholat, dan mengganggu ibadah kita yang lain Yang kesepuluh laku'us yang menyesatkan akidah manusia dengan menyembah api, berhala, bintang, dan lain-lain Jadi itu tadilah mereka yang jenis setan yang dirantai di bulan puasa dan dicampakkan ke dalam lubang yang paling dalam dan gelap di laut Mereka ibarat kerabat di raja iblis berdarah tulen dan mempunyai kedudukan hiraki tertinggi dalam sistem pemerintahan iblis Mereka diberi umur yang panjang sehingga akhirat dan di bawah mereka ada tentara jin dan setan yang bertugas untuk menyesatkan manusia Bila mereka dirantai, anak buahnya masih bisa bebas di bulan puasa Tetapi hilang arah dan tujuan seketika karena tidak ada ketuanya Jadi itu tadi penjelasan-penjelasannya tentang antara hantu dan setan Jadi yang dibelenggu selama bulan Ramadan itu adalah setan-setan tadi yang menggoda iman kita para manusia Hantu itu tadi atau jin-jin itu tadi seperti pocong, kuntilanak, gendruwo, dan yang lain-lainnya itu kemungkinan masih berada di sekitar kita Karena di antara mereka itu juga masih, apa ya, mereka itu intinya sama seperti kayak manusia Ada juga yang beragama Islam, ada yang taat, ada yang kafir juga Jadi pada intinya kemungkinan besar mereka masih ada di sekitar kita Oke jadi cukup sekian itu tadi penjelasan mengenai apakah benar masih ada hantu saat bulan Ramadan Dan apakah hantu itu juga ikut dibelenggu bersama setan di bulan Ramadan Sekarang sudah terjawab semuanya di sini Jadi kita tahu kan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya Jangan lupa kalian-kalian ini harus tobat, perbanyaklah tobat di bulan Ramadan seperti ini Termasuk kita, kita harus menggurui, kita harus juga sadar diri Udah gitu aja, semoga kalian suka video ini Jika kalian suka video ini, please klik tombol like-nya Comment pendapat kalian di bawah mengenai itu tadi Atau mungkin kalian punya penjelasan-penjelasan yang lain yang kita tidak tahu Menambahkan mungkin share juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka tahu Dan yang paling penting adalah subscribe channel Barisili Zone Agar kalian bisa mendapatkan update-update video terbaru dari kita lainnya Khususnya yang horror-horror Klik juga ikon loncengnya, biar kalau kita upload video terbaru Itu bisa masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan Terima kasih dan Selamat bulan Ramadan Sedikit-sedikit Kan kalau bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal Mulut